Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Sobat PGRI dimanapun Anda berada Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam acara Podcast PGRI menyapa Persembahan PGRI Kabupaten Banyumas Dari PGRI untuk Anda Semoga Sobat PGRI selalu dalam keadaan sehat Semangat dan selalu berpikiran positif Dan pada episode kali ini Kita sudah kedatangan arah sumber Yang sangat luar biasa kiprahnya Di dunia pendidikan Terutama pendidikan di Kabupaten Banyumas Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Ibu Irawati SE Langsung saja kita sapa beliau Apa kabar Ibu Ira? Alhamdulillah Bumistina Sehat Alhamdulillah Bisa hadir di tengah-tengah teman-teman PGRI Betul sekali Terima kasih Ibu sudah hadir di studio kami Dan ini merupakan hal yang langkang Karena kami tahu Bu Ira ini Sibuknya luar biasa Tapi masih menyempatkan waktunya Untuk menyapa Sobat PGRI semuanya Terima kasih Ibu Ya sama-sama Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tema yang Sekarang sedang hangat Diperbincangkan di masyarakat Ibu Terkait dengan Dibukanya kembali sekolah-sekolah Setelah sekian lama Anak-anak kita melaksanakan PJJ di rumah Yaitu PTM secara terbatas Dan di Kabupaten Banyumas ini Dengan menurunnya tingkat COVID Dari level 4 Ibu ke level 3 Kemudian ada kebijakan Dibukanya kembali PTM Meskipun secara terbatas Yang waktu itu kita awali Dari tanggal 1 September Nggak Ibu Nah terkait dengan hal ini Apakah menurut Dinas Pendidikan Memang Banyumas ini sudah cukup aman Untuk melaksanakan PTM Ibu Terima kasih Mbak Mestina Sesuai dengan ketentuan Dari Bapak Gubernur Yang suratnya saya lupa nomornya Tapi pada waktu itu Pak Gubernur Menyampaikan surat edaran Untuk seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Dan Kabupaten Kota Bahwa untuk level 3 Itu sudah mulai bisa dibuka PTM Dengan cara terbatas Sehingga tim gugus COVID-19 Kabupaten Banyumas Kami dari Dinas Pendidikan Waktu itu menginformasikan Dengan adanya surat gubernur tersebut Ke tim gugus COVID-19 Kabupaten Banyumas Alhamdulillah tim gugus COVID-19 Kabupaten Banyumas Bisa menerima Dan membolehkan Untuk dibuka PTM Dengan cara terbatas dan bertahap Bertahap Sehingga pada awal kita buka Yang sudah pernah dibuka dulu Yang sudah pernah uji coba Untuk 3 SD dan 4 SMP Itu kita buka Bahkan waktu itu kami Sampaikan rencananya kepada Bapak Bupati Bahwa kita akan evaluasi mingguan Nanti seminggu sekali kita buka Pada waktu itu Bapak Bupati Kelamaan kalau seminggu Besok tambah lagi Sehingga pada waktu itu kami memberanikan diri Menambah lagi 27 sekolah Sekolah Jadi untuk tahap pertama Kemudian ditambah lagi Sampai 27 sekolah Kalau tidak salah dulu 15 SD dan 12 SMP Nah terkait dengan penunjukan sekolah-sekolah Yang dari tahap 1, tahap 2 Dan tahap berikutnya Itu sudah diperbolehkan Untuk melaksakan tatap muka Itu apakah ada memang persaratan-persaratan khusus Yang memang memperbolehkan sekolah-sekolah tersebut Untuk mendatangkan siswa Sementara mungkin masih banyak juga Sekolah-sekolah yang merindukan untuk tatap muka Namun belum diizinkan Seperti itu Bu Oke Pastinya untuk persyaratan dibukanya sekolah Untuk bisa tatap muka Itu kita mengikuti ketentuan dari keputusan bersama 4 menteri Yang pada waktu itu tahun 2020 sudah pernah beredar Dan diperbaiki tahun 2021 awal Dimana ketentuannya Kalau dulu itu harus zona hijau Seizin orang tua Melalui komite Kemudian juga prokes Sarpras prokes di sekolahan itu Harus benar-benar tersedia dari tempat cuci tangan Terus kemudian untuk sanitasinya Dan lain sebagainya Sampai dengan tata cara anak atau siswa itu masuk Apakah siswa itu diantar Ataukah datang sendiri Naik kendaraan umum Atau apa Itu sudah diatur semuanya Kapan siswa turun dari kendaraan Dan mulai antri untuk masuk Diawali dengan cuci tangan Ada alurnya ya Bu Ada alurnya sudah kita buat Dan SOP-nya juga sudah kita buat sejak dulu Kemudian salah satu persyaratan lagi adalah Harus melakukan checklist Nah hasil checklist itu kan diverifikasi Oleh tim gugus covid dari kabupaten Dalam hal ini lingkup dinas pendidikan Itu kita bentuk tim gugus covid Tingkat kabupaten, lingkup pendidikan Kemudian juga untuk SD Kita bekerjasama dengan Porkom Pimcam Serta peskes masa tempat Di tingkat kabupaten pun kita bekerjasama Dengan peskes masa tempat Sehingga kita verifikasinya juga oleh tim Tidak hanya oleh dinas pendidikan saja Beberapa sekolah yang sudah memenuhi syarat Pastinya bolehlah dibuka ya Dengan situasi kondisi yang sekarang Kemudian juga ada beberapa Yang masih harus menindaklanjuti rekomendasi Atas hasil verifikasi Seperti contoh kurang alur jalan Sama alur masuk anak Sama alur masuk, alur keluarnya anak Kemudian juga bagaimana pengaturan Untuk agar tidak terjadi Gerombolan siswa pada saat Atau kerombolan siswa pada saat Selesainya kegiatan PTM Terutama kan yang paling sulit Bagaimana kita bisa mengkondisikan Anak-anak kita Mungkin di sekolah Mereka bisa taat dengan Ketika ada pengawasan guru Keluar dari sekolah Lingkungan sekolah Bisa saja yang maunya Ada peraturan di sekolah Yang dikeluarkan dulu Atau yang boleh pulang dulu Itu yang kelas 7 Mungkin yang kelas 7 bisa pulang dulu Setengah jam berikutnya kelas 8 Setengah jam berikutnya kelas 9 Dikasih jeda Ada jeda Tapi apakah anak-anak itu tidak nunggu Iya betul Nah ini kan kita khawatirnya justru dia nunggu Kemudian pulang bareng-bareng Berkerumun Bercandaria dan tidak menggunakan masker Justru yang paling kita khawatirkan adalah Hal yang seperti itu dari anak-anak Tapi mudah-mudahan pemahaman tentang prokes oleh Bapak Ibu Guru terhadap Anak-anak kita lebih baik dan lebih ketat lagi Sehingga anak-anak tetap disiplin Dimanapun berada dengan situasi pandemi Kita memang harus akrab dengan situasi pandemi Dan salah satu cara untuk menghindari terpapar dari pandemi Dengan menggunakan masker Nah ini mestinya anak-anak kita ya taatlah dalam penggunaan masker Dimanapun berada Jadi memang kegiatan PTM yang dilaksanakan ini kan memang Melalui tahap-tahap uji coba yang memang anak-anak sudah familiar Karena kondisi new normal ini memang berbeda sekali dengan kondisi Pada saat kita belum ada pandemi COVID-19 Dan Anu mohon maaf Tadi Ibu mestinya menyampaikan bahwa Banyak sekolah yang sudah ingin dan sudah sangat siap untuk PTM Kenapa tidak ditunjukkan Nah kami karena arahan dan waktu itu persetujuan dari Bapak Bupati Agar dilakukan secara bertahap Sebetulnya mau kita buka bareng-bareng yang sudah siap bisa Hanya saja evaluasinya, kendalinya itu kan akan sulit Sehingga dari gugus COVID-19 Meminta dilakukan secara bertahap Berapa dulu, nanti tambah lagi Bahkan Bapak Bupati nanti kalau memang sudah siap semua Dan masyarakat kita juga sudah siap dengan hidup berdampingan dengan virus Itu bolehlah dibuka semua Tapi sekarang ini kan masyarakat kita juga masih pemahamannya Ada yang beranggapan bahwa gak ada apa-apa Kok suruh pakai masker begitu Begini saya gak pakai masker juga gak kena apa-apa gitu ya Nah ini yang masih cukup berbahaya Karena justru yang paling berbahaya adalah orang-orang yang OTG Karena memang kondisinya sepertinya sehat Ibu ya Tapi ternyata kalau dicek itu ternyata memang terpapar Jadi mohon pengertiannya dari Bapak Ibu Kepala sekolah semua nih Yang sudah sangat siap sebetulnya untuk bisa dibuka Tetap mukanya tapi mungkin belum ditunjukkan dari dinas Ya kita ada pertimbangan-pertimbangan tertentu Karena juga harus dilakukan secara bertahap Jadi semata memang karena itu prosesnya harus bertahap ya Ibu Tidak ada hal-hal lain ya Tidak ada Karena secara umum kan memang setiap sekolah itu sudah diverifikasi Ya sudah hampir seluruhnya sudah terverifikasi Jadi secara mungkin sarana prasarana itu sudah siap Namun tadi secara bertahap agar pelaksanaannya itu tidak tading ya Misalnya pandemi nanti bisa saja kita Kalau kita abai seperti itu Ibu Dengan adanya PTM yang sudah dilaksanakan ini hampir satu bulan ya Ibu Sejauh pantauan dari dinas pendidikan Apakah memang sudah betul-betul PTM yang dilaksanakan ini sudah aman gitu di Banyemas Ataukah barangkali memang kita harus berkaca juga dari kabupaten lain ya Ibu Ada yang sudah melaksanakan PTM Ternyata harus ditutup kembali Karena ada kluster PTM Nah mudah-mudahan di Banyemas tidak Tapi menurut pantauan dinas pendidikan itu seperti apa Ibu? Selama ini seperti yang saya rencanakan Atau kita rencanakan dari dinas pendidikan Dan kita sampaikan kepada beliau Bapak Bupati Bahwa kita evaluasinya lakukan secara mingguan Dan disetujui oleh Bapak Bupati kita bentuk tim evaluasi Kita bentuk tim evaluasi untuk mengevaluasi setiap minggunya Apakah ada sekolah yang sudah PTM yang sudah kita izinkan buka Itu ada anaknya yang terpapar atau tidak Gurunya terpapar atau tidak Ini sementara ini belum ada informasi seperti itu Mudah-mudahan, mudah-mudahan tidak ada Dan kita semua sehat semua Dan kemudian dengan kasus kejadian di Kabupaten Tetangga Yang tadi Ibu Mistina sampaikan Bahwa di sana ada sedikit permasalahan Mungkin berita yang selama ini beredar tidak sepenuhnya benar Namun kenyataannya memang setelah dilakukan swab Juga terdapat siswa-siswinya yang positif Maka ini menjadi perhatian serius dari pihak kepolisian Dalam hal ini dari Pak Kapolda Jawa Tengah Pak Kapolda Jawa Tengah langsung menginstruksikan Kepada seluruh jajarannya Yaitu Pak Kapolres di Jawa Tengah Sejawa Tengah Itu untuk melakukan sampel acak terhadap sekolah yang sudah tatap muka Untuk disweb Dan kita pun langsung serentak Hari itu mendadak serentak disweb semua Itu beritanya mendadak serentak Langsung kita Alhamdulillah bisa berjalan lancar Kita bisa bekerjasama dengan dinas kesehatan Melalui puskes masing-masing Dan sebagian besar informasi yang sudah saya peroleh Itu Alhamdulillah negatif semua Baik Bapak Ibu Gurunya Maupun siswa-siswinya Itu yang disampel Nah yang mudah-mudahan yang tidak disampel juga semuanya sehat Terkait hasil swab acak yang kemarin dilaksanakan itu ya Ibu Saya kira satu hari serentak ya Ibu Dua hari Ada yang kebetulan puskes masnya tidak sanggup Untuk menyelesaikan satu hari Jadi dua hari Jadi dua hari Itu juga informasinya kan juga pagi hari itu terus langsung dilaksanakan Betul Dan untuk hasilnya Tadi Ibu bilang Tidak ada laporan yang positif ya Tidak ada Tidak ada Alhamdulillah Mudah-mudahan dengan hasil ini nanti bisa menjadi indikator juga Ibu Bahwa di Banyumas ini PTM-nya itu masih tetap berlanjut Betul Sudah saya perintahkan kepada Pak Sekretaris Untuk membuat nota dinas Melaporkan kepada Bapak Wati bahwa pelaksanaan swab massal yang diselenggarakan oleh Polres Bekerja sama dengan dinas kesehatan Itu tidak ada permasalahan di sekolah Artinya hasilnya baik Dan mudah-mudahan PTM bisa lanjut terus Bahkan bisa ditambah Betul Untuk sekolah-sekolah yang Yang belum dibukakan Dan kami sedang mengajukan tambahan Untuk tahap empat Ini kita kemarin sudah ada tahap tiga Kita tahap empat sedang mengajukan lagi Untuk SD itu ada 54 sekolah SMP 27 sekolah Semakin banyak ya Ibu ya Mudah-mudahan Mudah-mudahan nanti disetujui juga oleh Bapak Bupati Sebetulnya sudah nambah juga dengan Pak Ut Karena Pak Ut juga diperbolehkan oleh Pak Bupati Namun kemarin terkendala Untuk Pak Ut Mohon maaf Bapak Ibu Pengelola Pak Ut dan Bapak Ibu Guru Terkendala ternyata untuk Pak Ut itu belum Menyelenggarakan atau belum melakukan checklist dan belum diverifikasi Oh begitu Jadi harus melalui proses verifikasi Sehingga untuk Pak Ut kita hentikan dulu Pak Ut kita hentikan Tapi insya Allah yang SMP SD bisa jalankan Karena memang proses verifikasinya sudah terpenuhi semua Artinya sudah memang sekolah tersebut memang sudah diverifikasi Sudah checklist itu sudah terpenuhi Dan memenuhi syarat Memenuhi syarat untuk surplus Prokesnya Prokesnya Dan pemahaman prokes oleh gugus covid sekolah Maupun untuk alur dan SOPnya PTM itu sudah benar-benar dipahami Dan terkait untuk PTM ini kan memang Belum semua siswa ini divaksin ya Ibu Apakah mungkin dari Dinas Pendidikan sendiri itu ada program vaksin Untuk siswa yang sudah melaksanakan tatap muka Karena selama ini mungkin masih apa ya Banyak juga masyarakat yang anaknya itu divaksin karena mandiri Mendaftar sendiri Tapi untuk program Dinas sendiri gimana? Kalau Dinas Pendidikan kami senantiasa mengusulkan kepada Bapak Bupati Karena kita mekanismenya kan harus usul kepada Bapak Bupati Dan yang memiliki vaksin itu kan pemerintah daerah Bukan Dinas Kesehatan ya Eh bukan Dinas Pendidikan maaf Bukan Dinas Kesehatan Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Nah Dinas Kesehatan Dalam hal ini pemerintah daerah kan melayani tidak hanya untuk siswa Karena program yang untuk Orang tua itu kan juga belum selesai Juga untuk ada prioritas-prioritas lain kan kemarin juga belum selesai Ditambah prioritas untuk siswa Sehingga kita sudah sampaikan dan Alhamdulillah di tahap pertama Kemarin kita mendapatkan dua sekolah SMP Negeri Sembilan dan SMP Negeri Satu Sumpri Kenapa saya pilih SMP Negeri Sembilan? Karena di sana siswanya cukup banyak Rombelnya cukup banyak Kemudian sudah PTM Juga itu kan untuk percontohan dari provinsi Uji coba provinsi waktu itu Nah kemudian untuk SMP Negeri Satu Sumpri juga cukup banyak Sehingga kami minta dua sekolah itu Alhamdulillah sudah seluruh siswanya Sudah divaksin Kemudian ada beberapa program Kemarin salah satunya dari Kodim Itu untuk SMP Negeri Satu Sama Gede Ternyata juga sebetulnya banyak program di instansi-instansi vertikal Yang mungkin kurang kita pahami Nah ini mungkin kesempatan ini Saya minta kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah atau Bapak Ibu Guru Yang kebetulan mungkin punya kenalan Dan punya akses Untuk berhubungan baik dengan Kodim Mungkin dengan Polres Karena mereka punya tapi tidak Kulonu pun dulu ke Dinas Pendidikan Seperti di SMP Negeri Satu Sama Gede Kami hanya diberitahu oleh Kepala Sekolah Ibu Siswa kami divaksin Dapat dari Kodim Tidak tahu kita Tahu-tahu sudah ada di sana Sehingga kita hanya datang saja ke sana Memantau Dan kemudian juga katanya mau ada dari BIN Cuma belum telaksana yang dari BIN Dan ada beberapa dari Organisasi-organisasi masyarakat lain lah ya Hari ini kita diundang oleh Perkumpulan Gereja Katedral Di Prokerto Itu katanya ada 3.000 vaksin Untuk siswa Hanya saja Dari Gereja Katedral Itu mintanya untuk yang kota Sehingga kita identifikasi siswa SMP yang ada di kota Mudah-mudahan Itu bisa menghabiskan Bisa menyelesaikan Bisa menyelesaikan Seluruh jumlah siswa yang ada di kota Jadi 3.000 itu bisa menyelesaikan Seluruh jumlah siswa yang ada di kota Sehingga nanti anak-anak kita sudah tervaksin semua Artinya berarti untuk sekolah-sekolah Yang memang siswanya belum tervaksin Itu berarti kita Jangan hanya menunggu ya Ibu Nganya Bisa juga kita bekerjasama tadi dengan Dengan pihak-pihak yang memang mereka Diberi memenang untuk melaksanakan vaksin Seperti itu Paling tidak kalau yang teman-teman di sekolah itu Paling tidak harus sering berkomunikasi Dengan Forkompimcam Karena siapa tahu Melalui Kapolsek, melalui Danramil Itu ada ketersediaan vaksin Contohnya di Soma Gede itu Pak Danramilnya yang justru Aktif Menyediakan vaksin untuk anak-anak Di SMA Negeri 1 Soma Gede Dan itu seluruh Seluruh anak Seluruh siswa ya Seluruh siswa di SMA Negeri 1 Soma Gede itu Ini kan jumlahnya cukup banyak gitu Bisa sampai 700-an lebih 700-an lebih Dan untuk kegiatan PTM itu sendiri Dengan tadi adanya Sweb Aca Kemudian banyak siswa yang sudah tervaksin Apakah memungkinkan Ibu misalnya kegiatan PTM ini Dalam satu sekolah yang sudah PTM ini Misalnya siswanya ditambahkan Jangan 50% Seperti itu Atau mungkin durasi waktunya yang hanya 2 jam bisa ditambahkan Seperti itu Ibu Apakah itu memungkinkan? Ya kalau menambah kuota siswa Kayaknya Prokesnya sesuai dengan keputusan bersama 4 menteri Kan belum ya Belum boleh ya Karena itu memang sudah prokes sejak awal Dari keputusan bersama 4 menteri Hanya diperbolehkan untuk 50% kapasitasnya Lah mungkin bisa ditambah di durasi waktu Durasi waktunya yang hanya di SMP 4 jam Itu mungkin bisa ditambah menjadi 6 jam Begitu Itu dengan ketentuan Manakala kondisi COVID kita Sudah level 2 atau level 1 Paling tidak gitu Karena kalau level 3 itu masih cukup mengkhawatirkan Dan COVID belum sepenuhnya hilang Bumi Banyumas Dan jangan sampai terjadi juga Euforia dan apa yang terhadap prokes Sehingga Apa namanya Nantinya bisa seperti tadi ya Kabupaten tetangga yang akhirnya PTM harus ditutup Kalau pesan dari Pak Bupati Pelan-pelan Bu Ira Yang penting aman Begitu Kalau kita nuruti teman-teman kan kepengen semua Betul Karena sedang merasa bosan Ibu Iya Pak Bupati pesannya pelan-pelan tapi aman Begitu loh Dan terkait dengan ini Mungkin pantauan dinas pendidikan itu terkait dengan sekolah-sekolah yang merasakan PTM ini Terutama mungkin sekolah-sekolah yang SD gitu kan Usianya masih terlalu dinilah ya Ibu Barangkali mungkin memang tadi seperti yang dikatakan Ibu Pada saat dipantau guru mungkin mereka bisa saja prokes gitu Memakai masker dan sebagainya Tapi ketika pengawasan guru mungkin pada saat jeda antar pelajaran Atau mungkin pada saat mereka datang dan pulang Itu kan kurang terpantau Nah mungkin kan ada beberapa siswa yang kemudian abai atau tidak menggunakan masker dan sebagainya Nah kira-kira pantauan dari dinas pendidikan itu sendiri terhadap hal-hal semacam ini Ke sekolah-sekolah itu seperti apa Ibu? Ya kalau kita sih ya tetap berpesan kepada Bapak Ibu Guru ya terutama Karena tugas guru itu kan tidak hanya mengajar tapi juga mendidik ya Dan kalau kita ikuti falsafanya Ki Hajar Dewan Toro kan guru juga harus menjadi toladan Betul Nah kalau Bapak Ibu Gurunya sudah disiplin Ya disiplin dalam penggunaan masker Meskipun jam istirahat ngobrol juga tetap pakai masker Saya kira itu kalau terlihat sehari-hari juga anak-anak kalau kita peringatkan kan juga akan segan juga Betul Bapak Ibu Gurunya juga pakai masker kok gitu ya Nah yang paling utama harus kita disiplinkan dulu ya Bapak Ibu Gurunya dulu Betul Ya kan Sebagai toladan yang baik biar dicontoh oleh anak-anak Karena anak-anak kan masih butuh contoh sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari Sosok apa yang perlu dicontoh Ya sosok yang bisa untuk dan wajib untuk bisa dicontoh begitu Jadi itu yang kami ingatkan ya tetap kepada Bapak Ibu Guru Tidak bisa kita langsung kepada siswa Jadi sebagai guru kita harus bisa memberikan teladan sehingga nanti siswa kita pun akan mencontohnya dari guru kita sendiri Oke terima kasih Ibu Semoga PTM ini bisa tetap terus berlanjut Tanpa ada hal-hal yang tidak kita inginkan seperti tadi Ibu Kemudian bicara mengenai bagaimana pembelajaran tatap muka di sekolah Ini pasca era new normal tentu saja hal ini sangat berbeda Ketika kita belum mengalami kondisi pandemi semacam ini Kita di ruang kelas itu lebih bebas seperti itu Ibu Lebih bisa mengeksplor bagaimana kreativitas siswa dan sebagainya Namun ketika tatap muka ini dilaksanakan Ternyata siswa itu memang dari pantauan guru itu terlihat lebih pasif Mungkin karena ada masker yang menghalangi komunikasi Atau mungkin karena mobilitas siswa di dalam ruang kelas itu terbatas Jam istirahat harus di ruang kelas dan sebagainya Nah ini memang sangat diperlukan bagaimana kreativitas guru di dalam melaksanakan proses pembelajaran Nah ini kan lekat sekali dengan program Merdeka Belajar ya Bu Yang disampaikan oleh Mas Menteri Nah terkait dengan Merdeka Belajar itu sendiri menurut Ibu itu seperti apa Ibu? Kalau menurut saya program Merdeka Belajar itu bagaimana Bapak Ibu guru itu dalam melakukan pembelajaran itu orientasinya lebih kepada siswa Bagaimana siswa itu bisa lebih proaktif dalam meneliti program pembelajaran Siswa-siswi kita senang dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru Tidak merasa bosan Dan di dalam program belajar itu kan tidak harus selalu di dalam kelas Karena pembelajaran itu kan tidak harus di dalam kelas Bisa lah kita dengan kreativitas inovasinya Bapak Ibu guru Mungkin anak-anak bisa dibawa keluar Untuk langsung mengetahui kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar kita Yang tidak mahal dan lain sebagainya Atau mungkin dengan cara belajar Kalau belajar kelompok nggak boleh mungkin ya Belajar kelompok sih boleh tapi hanya komunitas mungkin 3-4 anak Tapi juga tetap harusnya ada jaga jarak Ini yang dibutuhkan Dan bagaimana kita bisa menciptakan siswa-siswi kita menjadi siswa-siswi yang kritis Ya mungkin karena 2 tahun ya hampir 2 tahun Anak-anak kan nggak pernah ketemu Ibu guru Mungkin masih malu-malu Untuk yang kelas 7 naik kelas 8 Kalau yang SMP itu belum pernah ketemu Nah itu tadi mungkin masih malu-malu Belum tahu juga karakternya Bapak Ibu guru Teman-temannya juga Ya sama teman-temannya juga mau aktif memberikan pendapat Mungkin nanti dikiranya sok dan lain sebagainya Mungkin masih ada keraguan-keraguan seperti itu Nah ini tugasnya Bapak Ibu guru membangkitkan dan memotivasi Memotivasi anak-anak untuk bisa bagaimana anak-anak itu kritis Dan mengikuti pembelajaran itu dengan semangat dan penuh-penuh keyakinan bahwa Saya itu bisa begitu Jadi guru harus bisa memberikan motivasi Kemudian menggali Minat, bakat, siswa Ibu di dalam program Ini tetap persafatnya Ki Hajar Dewang Toro Iya betul Kembali lagi ke filsafat Ki Hajar Dewang Toro Iya Ngarso semtul lodo Nima dia mangunkar setur Ngeri handa ya Betul Dan untuk tadi program Berdeka Belajar Yang disampaikan oleh Mas Menteri Itu kan ada 10 poin 10 episode kalau menurut beliau yang disampaikan Nah terkait 10 episode ini Yang lekat dengan guru itu kan Poin yang 4 dan 5 Episode 4 dan 5 Yang terkait dengan organisasi guru penggerak Organisasi penggerak dan juga guru penggerak Nah ini terkait dengan hal ini Di Banyumas itu kan Sekolah penggerak Sekolah penggerak ya Ibu Sekolah penggerak Nah terkait dengan ini kan Banyumas kita mendapatkan daerah sasaran ya Ibu Terutama untuk yang guru penggerak itu kan Memang kita sudah dari angkatan pertama Sudah selesai Melayakan pendidikannya 9 bulan Kemudian angkatan 2 ini masih proses Dan next yang berikutnya itu nanti 4 Oktober Akan dibuka kembali untuk angkatan 5 ya Ibu Nah terkait guru penggerak itu sendiri Menurut Bu Ira itu apakah guru penggerak itu punya potensi untuk Apa ya namanya untuk penggerakan pendidikan lah di Banyumas ini Ibu Eh kalau menurut saya program dari kementerian tentang guru penggerak itu sangat bagus Ya apalagi sasaran dan tujuannya Tujuannya kan akan dijadikan sebagai agen perubahan Proses pembelajaran di wilayah masing-masing kan Nah kalau teman-teman sudah menyatakan dirinya siap menjadi masuk kepada program guru penggerak Ya mestinya teman-teman ini benar-benar selain proses pembelajaran kemarin yang di tahap angkatan 1 sudah selesai Alhamdulillah lulus semua Kita bersyukur sama Allah SWT Teman-teman hebat-hebat semua Ya sudah lulus Dan yang sudah lulus ini bagaimana dia akan mempraktikkan praktik baik Di kelasnya dulu Ya di kelasnya kemudian Tidak ada salahnya mengajak diskusi teman-teman guru Untuk bisa mengimbaskan Praktik-praktik baik yang diperoleh pada saat pelatihan selama 9 bulan Dengan harapan sebagai agen perubahan itu bisa mempengaruhi guru-guru di lingkungannya untuk berubah di dalam proses pembelajaran Betul Nah saya yakin setelah digembeling 9 bulan harusnya bisa ya Harusnya bisa ya teman-teman yang sudah selesai di program guru penggerak Apalagi kita masih punya lagi angkatan 2 Dan ini dibuka angkatan 9 mudah-mudahan tambah semangat lagi Pesertanya tambah banyak Begitu ya pesertanya tambah banyak Karena pastinya ini menuju proses atau program pembelajaran Yang sesuai dengan kondisi kekinian Yang kondisi kekinian bahkan kondisi yang akan datang Karena perkembangan teknologi itu kan sangat luar biasa sekali Nah kalau kita tidak pernah mau berubah Pola pikir kita juga tidak pernah mau berubah mengikuti perkembangan teknologi Ya kita akan ketinggalan zaman Kita sudah kita masih asik berkecimpung di 4.0 Konon katanya sudah mulai di luar negeri sana sudah berubah ke 5.0 Nah kapan kita mau mengejar di 4.0 itu Kalau kita masih berkutar di 4.0 aja masih terseok-seok ya Artinya memang guru-guru di Banyuas ini terutama tadi guru penggerak yang merupakan agen perubahan Jangan sampai kita ada pada kondisi yang pada zona nyaman gitu ya Karena kita sudah merasa bahwa kita sudah cukup dengan hal-hal yang kita ketahui sekarang Namun disitulah justru guru penggerak terutama yang sudah lulus tadi ya Bu Untuk bisa mengaplikasikan ya Bu Harus bisa mengaplikasikan praktik-praktik baiknya Terutama di kelasnya dulu bagaimana dia mempengaruhi siswa di dalam kelasnya Kemudian dia juga bisa mempengaruhi guru-guru yang lain Yang tidak ikut di program guru penggerak Agar pengetahuan yang tidak ikut di pelatihan guru penggerak ini tahu loh Oh ternyata di programnya guru penggerak itu ada praktik-praktik baik yang memang bisa dilakukan dan bisa ditiru Atau bisa diaplikasikan di dalam kelas dan sangat bermanfaat untuk anak-anak Karena di guru penggerak itu kan lebih bagaimana kita mengedepankan kepentingan anak Betul Jadi untuk kepentingan, kembali lagi ke kepentingan siswa Apapun yang dilakukan guru itu kembali ke bagaimana kita tadi menggalih minat, potensi dan juga kreatifitas Nah kemudian untuk sekolah penggerak itu sendiri apakah di Banyumas itu sudah Mungkin ada sekolah yang sudah ditunjuk Ibu barangkali Ada dari kementerian sayangnya itu dua-duanya sekolah swasta Bukan berarti saya mengabekan sekolah swasta ya Kenapa sih sekolah negeri kita? Tidak ada ya kemarin yang tergerak untuk ikut mendaftar Bahkan mungkin mempersiapkan diri begitu Ada hanya dari sekolah swasta Berarti itu dari level SMP dan SD SMP dan SD Berarti memang program sekolah penggerak itu sebenarnya sudah ada ya di Kabupaten Banyumas Sudah ada Ya pada waktu itu kan ada sosialisasinya Kemudian juga ada program untuk seleksinya Berarti memang kalau memang itu ada seleksi kan memang dari sekolah itu harus mendaftar Ibu Jadi bukan berarti itu tunjukkan dari pusat atau dari kementerian itu tidak Ibu Sama seperti guru penggerak Guru penggerak itu kan kita guru-guru mendaftar nanti ada seleksi dan sebagainya nanti sampai pada proses penyelesaian kegiatan Kemudian untuk ini Ibu yang sekarang juga sedang hangat-hangatnya tentang P3K ini Ibu Barangkali Ibu Ira mungkin juga sangat memantau ini kegiatan P3K yang sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu Dan ternyata memang banyak sobat PGRI yang juga merasa kesulitan barangkali untuk memenuhi passing grade Sehingga akhirnya mungkin banyak kekecewaan diantara sobat-sobat PGRI yang mengikuti kegiatan P3K ini Bagaimana Ibu? Terkait dengan program pemerintah yang kita tindaklanjuti dengan seleksi kemarin Dan kita sudah tidak henti-hentinya berusaha membantu teman-teman Diawali dengan kita pahami dulu ada pembukaan seleksi untuk P3K Syaratnya apa sih? Ternyata syaratnya cukup masuk dapodik Kita sudah instruksikan dan kita sudah upayakan teman-teman yang belum punya dapodik Atau belum masuk dapodik kita upayakan masuk dapodik Yang penting memenuhi syarat dulu agar mereka bisa seleksi Tapi kita juga tidak membabi buta masuk dapodik Kita tidak mengukur formasi atau ketersediaan lowongan pekerjaan di sekolah tersebut Nah ini kita juga tetap memperhitungkan kebutuhan guru atau lowongan pekerjaan bahasa umumnya Kebutuhan guru di sekolah kita lihat oh ya betul memang kurang Maka ada guru yata bakti di situ yang belum masuk dapodik kita masukkan dapodik Dan Alhamdulillah hampir seluruhnya sudah bisa masuk dapodik Kalau ada tercecer satu dua itu ya yang namanya pekerjaan kan ada yang sempurna ya Apalagi kita kan orangnya banyak banget ya untuk guru yata bakti Nah kemarin sudah bisa karena kami dari dinas saya pribadi Jadi jangan sampai kita disalahkan oleh teman-teman guru yata bakti Aku sudah lama mengabdi, nggak punya dapodik Ada kesempatan begini saya nggak bisa gitu ya Sehingga itu dulu target kita Alhamdulillah sudah selesai Bisa kemudian teman-teman bisa mengikuti seleksi Apa yang kami sampaikan kepada teman-teman Sebetulnya sesuai dengan jukis yang selama ini beredar Dan kita bekerja sama dengan PGRI, Dinas Pendidikan Waktu itu saya sampaikan kepada Pak Sarno selaku ketua Mohon untuk dipandu, dipantau, dibantu bahkan ya Teman-teman guru yata bakti Bahkan ada beberapa kali pelatihan kan Untuk mengerjakan kisi-kisi ya Udah nggak kurang-kurang lah kalau menurut saya Dari PGRI ini juga intens sekali Itu jujur dari PGRI Karena kami memang saya yang menyampaikan ke Pak Sarno Pada waktu itu mas Bahwa dipantau, dipandu, dibantu begitu ya Bahwa syukur bisa lulus ngabeh begitu Namun ternyata Apa yang dipelajari teman-teman Dalam kisi-kisi itu tidak ada yang keluar katanya Kalau sudah seperti itu kan kita jadi bingung ya Di luar ekspektasi kita Ya di luar perhitungan kita Jadi kita kan nggak tahu juga Waduh ternyata di hari pertama saja Keluhannya sudah banyak banget nih Yang masuk ke saya sudah banyak banget Demikian juga yang masuk ke PGRI Akhirnya Pak Sarno juga telpon ke saya Ibu ada permasalahan gini-gini Aku juga sudah mengidentifikasi begitu Hari itu juga hari pertama seleksi P3K Dengan segala permasalahannya Langsung saya instruksikan ke bidang GTK Tolong diinputarisir seluruh permasalahan Nah karena ini bukan kewenangan kita Untuk menyatakan seseorang lolos dan tidak lolos Maka kewenangan kita adalah Menginventarisasi Mengadukan dan mengusulkan ke kementerian Tentang beberapa persoalan yang kita hadapi Hasil inventarisasi cukup banyak Mbak Cukup banyak persoalan-persoalan yang harus kita sampaikan Dan kami pun bekerja sama dengan PGRI lagi Karena pada waktu itu juga Pak Sarno telpon saya Ya ibu sudah permasalahan Iya usbada Nanti kapan-kapan kita rempukkan duduk bersama Alhamdulillah kita duduk bersama Kita menginventarisasi bersama Dan kita rencanakan dalam minggu ini Berkirim surat kepada kementerian pendidikan Ya setengah rotu protes Begitu ya Roto protes gitu Bisa protesnya terkait dengan Usia Masa kerja Ada yang usianya tua Tapi masa kerjanya juga belum banyak Ada Itu dirasa oleh teman-teman yang usianya juga tua Masa kerjanya juga tidak banyak Tidak adil dong Kalau afirmasinya sama Begitu ya Jadi minta dibedakan afirmasinya Afirmasi singgah usianya tua Tapi masa kerjanya juga banyak Afirmasi yang usianya tua Tapi masa kerjanya belum banyak Dan afirmasi apalagi gitu lah Pokoknya kita berusaha Mencatat itu semua Kita jadikan dalam satu surat Juga ada permasalahan Atau persoalan lagi Begini Kalau ini kalau menurut saya Kesalahan sistem ya Kesalahan sistem Tapi kita juga tidak bisa nyalahkan Kepada kementerian Karena itu kan sudah berlangsung Ada guru Yata bakti kita Mendaftar Mendapatkan nomor Ujian Mendapatkan nomor ujian Tapi tidak ada lokus Untuk tempat ujiannya dia Lokus ujiannya tidak ada Padahal sudah mendapatkan Nomor ujian Iya Tapi di dalam Nomor ujian Dan yang sudah dia print Itu tidak ada Menyebutkan lokus Tempatnya Di mana Akhirnya mendatangi Lima lokus yang ada Di kawatan Banyimas kan SMK Negeri 1 SMK Negeri 2 SMA 1 SMA 2 SMA 5 Didatengin semuanya Tidak ada daftar namanya Yang bersangkutan Itu ada beberapa Akhirnya tidak bisa mengikuti Tidak bisa mengikuti Karena tidak ada tempatnya Nah itu juga persoalan Kemudian Ada lagi Persoalan Yang ini juga Menurut saya Menurut saya Belum tentu Menurut kementerian ya Ini menurut saya Baru menurut saya Guru MAPEL Itu bisa kok Daftar ke guru SD Padahal Oh ya banyak ibu Ya banyak Yang tidak ada formasinya Jadi mereka mencoba Untuk daftar di SD Dan ikuti ujian loh ibu Bisa ikuti ujian Bahkan lulus menjadi Lulus dari passing grade Nah ini kan persoalan Persoalan begini Mohon maaf Satu persoalan menjadi Pesaingnya guru SD Terus semakin banyak Yang kedua Tidak sesuai dengan PP PP 74 Tentang guru ya Dimana salah satunya Disitu kan Mengamanatkan Untuk menjadi guru Harus S1 Dan linier Ini kan tidak linier Karena guru MAPEL Bukan guru PGSD Nah itu Ini juga persoalan Seandainya mereka Passing grade-nya sudah lolos Nilainya tinggi Harus dia yang diterima Itu nanti bagaimana Ya Itu akan muncul persoalan Lagi di proses Pengelolaan kepegawaian Pada saat Mungkin Ya sudah Mau mengikuti Sertifikasi Dia mau mengikuti Sertifikasi yang mana PGSD Emang dia bukan guru SD Begitu kan MAPEL Dia mau Diterima di SD Ini akan muncul Beberapa persoalan Di kemudian hari Kalau menurut saya Ini juga Sedang kita informasikan Ke kementerian Juga ada Protes dari kepala sekolah SMP Bu Nek Guruku MAPEL Ketampan SD Bisa enggak Itu saya minta Untuk ditempatkan Di tempat saya Melubung daftarnya Nambah SD Saya belum begitu Masa mau ditempatkan Yang ditinggalkan juga Mikir-mikir Yang ditinggalkan juga Pusing Karena harus Mengadaan lagi Dan Biasanya Biasanya kan Sinti gondeling Kayak gitu Yang sergap Biasanya Mudah-mudahan Memang sergap-sergap Tapi Insya Allah Kita berusaha Semaksimal mungkin Membantu Bekerja sama dengan PGRI Pastinya kita Nggak bisa sendirian Harus dengan PGRI Dan dalam minggu ini Kita perwakilan dinas pendidikan Dengan PGRI Akan bersama-sama Berangkat ke Jakarta Yang mudah-mudahan Kita termasuk bagian yang Apa ya Merasa tidak puas Dengan Proses seleksi P3K Dan nanti didengar Sehingga nanti bisa Memperbaiki Atau bisa merupakan Kebijakan Karena Kebijakan Tidak Tertutup Kemungkinan Untuk bisa berubah Sebagai contoh Dulu pernah Di seleksi K1 Dulu yang K1 Dari honorer K1 Untuk menjadi PNS Pada saat seleksi CPNS Karena yang lulus Itu sangat sedikit Sehingga Gridnya Langsung diturun Siapa tahu Ini juga Diturun Mudah-mudahan Mudah-mudahan Untuk Perjuangan Bu Ira Dengan dinas pendidikan Ini nanti Didengarkan oleh Kementerian Bisa Menolong teman-teman PTBK Yang nantinya Mungkin bisa Pasing grid Diturunkan Agar Lebih banyak lagi Teman-teman kita Yang bisa lolos Amin Karena Kata Pak Sarno Tadi Bisik-bisik Ke saya Sa Indonesia Itu Kalau mau Jujur Yang lulus Cuma 30% Waduh Nah ini Biayanya kan Mahal banget Ya Biaya seleksi Sangat rendah Ya Biaya seleksi Pakai C.A.T. Itu kan Cukup mahal Ya Kalau Semuanya Menggunakan Virtual Kalau Sampai Tidak Memenuhi Kuantitasnya Kuantitasnya Tidak terpenuhi Kan Harus ada Ulang Anggaran Anggarannya Juga besar lagi Gitu loh Mudah-mudahan Ada perubahan Kebijakan Dan juga Perlu teman-teman Ketahui Yang honorer Perjuangan ini Bukan dari Hanya Dari kita PGRI Pusat Pengurus besar PGRI saja Sudah juga Melayangkan surat Kekementerian Komisi 10 DPR Juga Sudah melayangkan Surat Kekementerian Makanya Pengumuman Juga Ditunda Mudah-mudahan Ditundanya Pengumuman Ini Membawa Hikmat Dan Kabar Baik Untuk Kita Semua Perbincangan Kita Pada Hari Ini Dan Jika Kita Tidak Dibatasi Waktu Mungkin Saya Ingin Menggali Banyak Kaling Informasi Dari Ibu Ira Terkait Dengan Kebijakan Kebijakan Dinas Yang Tentunya Disini Pasti Akan Membawa Pemajuan Untuk Pendidikan Di Banyemas Ini Sebelum Kita Akhir Mungkin Saya Perjakan Wira Memberikan Closing Statement Untuk Teman-teman Sobat PGR Terima Kasih Untuk Teman-teman Sobat PGR Seluruhnya Ibu Harap Teman-teman Tetap Semangat Di Situasi Pandemi Seperti Sekarang Ini Kita Sudah Hampir Dua Tahun Melakukan Pembelajaran Dengan Jarak-jarak Jauh Daring Pada Umumnya Mudah-mudahan Ilmu Yang Didapat Selama Kita Daring Itu Tidak Kita Siakan Karena Tidak Menutup Kemungkinan Pada Saat Nanti Kita Sudah Tatap Muka Semua Ilmu Pengetahuan Tentang Teknologi Informatika Bagi Pembelajaran Untuk Keketan Pembelajaran Bapak Ibu Guru Dan Siswa Itu Masih Bisa Kepakai Sehingga Apa yang Sudah Dipelajari Selama Ini Ayo Kita Perbaiki Lagi Dan Harus Terus Belajar Mengikuti Perkembangan Jaman Yang Ada Sehingga Nanti Kita Tidak Ditinggalkan Kalau Kita Tidak Mau Mengikuti Perkembangan Jaman Sementara Siswanya Kita Sudah Canggih Canggih Nanti Anak Malah Atau Orang Tuan Jangan Disekolah Disitulah Gurunya Jadul Jadul Tidak Mengikuti Perkembangan Jaman Kasian Anak Saya Jadi Harapan Saya Meskipun Nantinya Kita Sudah Tatap Muka Secara Keseluruhan Pengetahuan Tentang Teknologi Informatika Untuk Kegiatan Sudah Dipelajari Ya Kita Jangan Berhenti Hanya Sampai Disitu Tapi Harus Kita Perbaiki Terus Perbaiki Terus Untuk Mencapai Atau Untuk Bisa Mengikuti Aplikasi Aplikasi Terbaru Yang Pastinya Lebih Jauh Menyenangkan Pembelajaran Tuan Anak Sehingga Anak Lebih Aktif Belajar Tidak Hanya Sekedar Tatap Muka Mohon maaf Bahasa Siswa SMP Apalagi Jangan Bosen Sekali Dengan Audiovisual Dan Sebagainya Dengan Teknologi Anak Menjadi Suka Harus Ada Kreativitas Inovasi Dari Bapak Ibu Guru Semua Terima Kasih Sekali Ibu Untuk Perbincangan Kita Pada Hari Ini Dan Mudah Mudahan Bu Ira Selalu Sehat Sehingga Dapat Beraktifitas Secara Maksimal Sehingga Bisa Membawa Kemajuan Pendidikan Di Kabupaten Banyumas Saya Bangga Dengan Guru Hebat-Hebat Semua Terima Kasih Ibu Dan Semoga Sobat PGRI Juga Tetap Semangat Sehat Dan Juga Selalu Berpikiran Positif Demikian Tadi Podcast Kita Pada Hari Ini Sampai Ketemu Lagi Di Episode Menatang Masih Bersama Podcast PGRI Menyapa Persembahan PGRI Kabupaten Banyumas Dari PGRI Untuk Anda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh